Kalau memang bisa kita satu putaran jauh lebih baik, agar apa? Jakarta nggak usah lama-lama kehilangan kepemerintahannya kan? Supaya bisa bersinambung dengan pemerintah pusat. Ya Alhamdulillah ini ya bukan berarti kemarin tidak fokus mulai kita turun di selatan. Kemarin utara, barat, timur kita udah datang. Sekarang kita ya minggu-minggu ini kita fokus di selatan. Untuk apa? Lebih merata. Karena memang waktunya kan mepet nih. Insya Allah besok hari minggu 27 Oktober kita akan debat ya kan? Jadi mungkin Sabtu harus istirahat karena ya fokus di hari minggu. Nah inilah kita datang. Ya kebetulan ini istilahnya juga kulturnya nggak jauh lah. Ini mungkin lebih banyak ya masyarakat Jakarta, Betawinya, disini kan? Jadi mereka ya kita lihat sendiri antusias menyambutnya cukup baik gitu. Tentu boleh minta tanggapan terkait hasil serta LSI terbaru ini? Ya, saya juga tentu berterima kasih dengan masyarakat Jakarta. Ya Alhamdulillah saya mendengar tadi sambil jalan sini saya lihat melalui media kan kita sudah 41 persen berarti mungkin terjadi cross nih kan. Nah itu kerja keras masyarakat Jakarta bukan saya sebetulnya. Ya inilah coba dengan antusias masyarakat ini kan artinya mereka memberikan apresiasi kepada kerja keras kita. Dan ini juga meningkatkan semangat kita untuk bekerja lebih keras lagi. Kalau memang bisa kita satu putaran jauh lebih baik. Agar apa? Jakarta nggak usah lama-lama kehilangan kepemerintahannya kan? Supaya bisa bersinambung dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat sudah terusun presiden, menteri sudah, tinggal gubernur harus bekerja. Dan itu artinya untuk segera melayani masyarakat Jakarta. Itu aja. Berarti hasil survei ini menjadi motivasi ya Bang Nulun? Tentu. Bisa satu putaran. Tentu. Saya pikir ini menjadi motivasi kita. Kalau kita sekarang 41 berarti kan kita masih ada sebulan. Sebulan bisa nggak kira-kira bisa mencapai ya di atas 50 persen. Kan persatuan 50 plus 1. Nah inilah kerja keras. Itu aja tinggal kita kerja keras kita di sini lah. Tapi artinya hasil survei hari ini itu adalah tanda kepada masyarakat Jakarta mereka sangat antusias menghadapi pilkada DKI ini. Optimis ya Bang Nulun? Insya Allah harus optimis. Ya? Oke. Teman-teman keluarga besar ya Siniman Betawi nih mau silaturahmi ke sini. Kemarin memang abang masih kelilingan jauh. Udah ini hari kita ketemu. Ya singkat kata mungkin abang berani ngomong bahwa mereka mendukung. Karena apa yang mereka dukung adalah untuk kebudayaan Betawi. Bukan saya pribadi kan. Jadi insya Allah tadi saya bilang udah kita mudah-mudahan gini kita bikin deklarasi Siniman. Mungkin pertengahan November lah baru bikin kegiatan itu. Nah ini hari ini ya mereka berkunjung. Ya kita silaturahmi ya kita ngobrol-ngobrol gitu aja. Ya mungkin kalau sebelah kiri kanan saya orang gak aneh lah nih ya Potona nih Mariyati, Simunaroh segala macem. Yang belakang semua ini dedengkot kesenian Betawi lah. Nah jadi ya saya sih berterima kasih bahwa dukungan masyarakat semakin banyak lah semakin mengalir lah. Dan mudah-mudahan kalau kita bisa satu putaran kan bisa segera kerja gitu aja. Buat Jakarta bukan buat saya pribadi. Itu intinya sebetulnya. Fokus pembahasannya apa nih Bang dari Siniman terhadap? Tentu pada pemberdayaan kebudayaan Betawi. Ya kan memang sudah ada itunya apa namanya. Perdanya sudah ada. Tinggal keberpihakan. Nanti setelah mungkin Mas Pram dan saya di sana. Baru kita akan fokus. Karena memang salah satu Jakarta dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2024 dia menjadi kota global. Dari persyaratan kota global nomor 4 itu poinnya adalah kebudayaan. Jadi lembaga internasional tidak akan memberikan predikat kota global kepada Jakarta kalau kebudayaan tidak tergarap dengan baik. Nah jadi orang menganggap kebudayaan itu hanya menjadi sebuah kesenian. Bukan, kebudayaan itu bukan hanya kesenian. Kebudayaan itu adalah pola pikir. Karena budaya itu bahasa Sansekerta artinya budi dan daya. Budi itu akal, daya itu tenaga. Nah kesenian itu hasil dari akal dan tenaga. Lahirlah sebuah kebudayaan. Nah jadi yang ingin kita selamatkan adalah ide dan kerja keras. Intinya sebetulnya itu aja. Unek-unek apa sih Bang yang Bang Seniman ini sampai kemana? Enggak, ada unek-unek loh ya. Bukan unek-unek malah mau buru-buru, emang buru-buru kita kerjaan. Enggak, enggak ada unek. Enggak, enggak ada unek-unek. Cuma artinya gini. Inilah momennya di saat Jakarta tidak menjadi ibu kota. Keberpihakan terhadap sebuah kebudayaan di lokal itu menjadi harapan besar. Kalau kemarin kan memang ada perda. Karena Jakarta ibu kota, dia tidak boleh 100% ya mengangkat kebudayaannya itu. Nah sekarang dengan Jakarta menjadi DKJ, dengan harapan ini keluarga besar seniman budayawan di Jakarta ini ingin eksistensinya lebih nyata. Intinya itu aja sebetulnya. Bang, mengenai debat nih Bang. Kan bentar lagi Bang. Ya, 27. Temanya ekonomi dan kesejahteraan sosial. Lagi-lagi kesejahteraan dari Jakarta mungkin dari Bang dulu persiapannya. Ya tentu kita enggak akan bicara tentang strategi. Kalau memang debatnya temanya itu, pasti akan bicara tentang kesejahteraan. Dasar kesejahteraan itu kan adalah modal punya enggak? Modal kita punya. Modal utama bukan hanya pada APBD, tapi masyarakat inti sendiri itu modal utama. Bahwa modal utama Jakarta dengan populasi yang besar, dia bisa meningkatkan kesejahteraannya. Kita ini pemerintah hanya memberikan jalur. Misalnya kita bikin misalnya seperti job fair per tiga bulan sekali. Kita bikin di kecamatan supaya masyarakat di daerah itu paham ada lapangan kerja di mana. Kalau dulu kan job fair itu dibikin memang ada, tapi jauh kadang-kadang dari kehidupan masyarakat. Nah Mas Pram mau kita bikin job fair per tiga bulan. Misalnya itu, itu bagian dari kesejahteraan. Kita bikin BLK-BLK yang khusus untuk meningkatkan teknologi. Karena sekarang ini kan industri kita ini selain memang padat karya, sudah padat teknologi. Nah jadi kita menuju ke sana. Itu bagian dari kesejahteraan. Itu sebetulnya. Oke? Satu lagi Bang, kemarin kan Mas Pram dalam satu bacara, ada petinggi pentolan Jackmania Bang. Ada Diki Sumarno sama Bung Ferry gitu. Nah pembahasan lanjutan ada gak sih Bang? Sama teman-teman Jackmania yang orang-orang lebih besar. Saya tidak mau ngeklaim saya Jackmania. Ya tapi kemarin saya kan datang ke Gugun. Gugun Gondrong itu kan teman-teman Jackmania tau lah siapa dia. Dia lah salah satu, mungkin awalnya pendiri Jackmania dia. Sebetulnya dulu saya dengan Gugun, dengan masis NS, pendiri Jackmania. Cuma karena dulu saya lebih fokus ke film, lupa lah saya. Makanya saya bilang, saya kalau bola jangan diajarin. Gue hobi bola. Cuma memang karena sibuk kita syuting, gak kepikiran dulu bagaimana mengatur. Gugun lah yang menjadi pengurus Jackmania pada waktu itu. Makanya kemarin saya datang, saya juga syukur dia. Ibunya juga kaget, aduh kita kaget mas kok dia surprise apa. Ya kita tahu mas Gugun kan sakitnya agak parah. Tapi kemarin dia ceria, ketawanya udah kayak zaman masih muda, gak ada penyakit. Tapi itu mengindikasikan reminder dia terhadap Persija itu gak akan pernah lupa. Itu Gugun. Dan positif ya Bang, maksudnya dukungan udah walaupun tidak dideklarasikan tapi rasa-rasanya Jackmania dukung. Ya saya tidak memberani mendeklare itu ya. Tapi gak mungkin anak-anak tidak mendukung kita gitu. Gak mungkin aja. Ya karena mereka maaf lah. Ini semua cang-cang orang Betawi nih. Makanya si Bapak bilang, Bang orang kalau nanya Abang Betawi bukan itu. Itu cuma kacau juga katanya. Emak saya dulu LKB sama ibunya Deddy Miswar, pengurus. Artinya itu kan bagian. Jadi gak mungkin anak-anak Jackmania kalau gak mendukung kita. Saya ngerasa seperti itu. Tapi kita gak berani mengklaim. Gitu aja. Oke ya. Terima kasih. Sampai jumpa.